PILPRES dan Pilek 2024 telah berlalu, kini masyarakat Indonesia tengah menanti pelaksanaan PILKADA yang bakal digelar November mendatang. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu diminta untuk memperbaiki kinerjanya pada PILKADA mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, saat menghadiri pembagian takjil gratis untuk mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kami Sore. Haidar menyebut, momentum PILKADA 2024 nanti bisa menjadi ajang perbaikan kinerja kedua lembaga tersebut. Potensi kecurangan dan kekurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPU serta Bawaslu. Keduanya diminta untuk bersungguh-sungguh memperbaiki kekurangan pada PILPRES dan Pilek 2024. Nah PILKADA masih bulan November ya, kita harapkan kekurangan-kekurangan yang terjadi di PIL Pemilu sekarang nasional, itu harus diperbaiki. Dan KPU, Bawaslu harus sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan. Dalam kesempatan tersebut, Haidar juga menegaskan, baik KPU maupun Bawaslu sebagai pemegang amanat dari rakyat dan bekerja atas nama konstitusi. Dua lembaga ini diminta untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak boleh lagi asal-asalan. Sehingga pelaksanaan PILKADA mendatang dapat berjalan secara lebih jujur dan adil.